Intro Halo assalamualaikum sahabatku semuanya Di video kali ini ada yang mau minta spill alat-alatku yang sering digunakan setiap hari dalam beraktifitas pemasangan plafon Gapsul PVC dan GRC Dan ini dia alat-alatku semuanya Namun yang kita bawa kerja hanya yang dibutuhkan saja Lumayan banyak sih Ada borpalu gunting gergaji gerinda dan masih banyak yang lainnya Dan semuanya ini ada fungsinya masing-masing Terima kasih telah menonton! Dan ini dia! Ada palu gunting leteran sifatan dan selang timbang air Dan fungsinya untuk pemasangan wall angel awal plafon Dan sifatan ini gunanya untuk membuat garis lurus setelah ditimbang air Gunting untuk mengotong besi holo dan wall angel Dan palu untuk pemasangan wall angel atau besi siku ditembak Dan ini board cordless drill driver untuk penyekrupan besi holo dan papan gypsum Dan benang nilon ini untuk penyetelan rangka plafon Nah ini dia mata bor yang kita gunakan Untuk di tempat yang sulit ada juga alatnya seperti ini Bisa ditekuk dan berputar Terima kasih telah menonton! Dan ini charger set baterai lock button Dan ini alat-alat untuk pengomponan atau penyambung nut plafon Dan yang ada gagangnya ini adalah alat kompon dasar untuk pemasangan plaster kain penutup nut plafon Dan yang lebar ini untuk finishing atau perapian kembali kompon plafon supaya lebih rata Dan kapi ini untuk mengaduk kompon cornice Dan skrap kecil ini kita gunakan untuk mengompon di tempat yang agak sulit Dan ini untuk membersihkan sisa-sisa cornice yang jatuh di lantai Cutter untuk pemotong papan gypsum Dan ini alat untuk pemasangan list gypsum Dan yang kecil ini yang sering kita gunakan Buas untuk merapikan dempul-dempul list gypsum supaya rata dan rapi Dan kayu ini fungsinya untuk menandai seberapa turunnya list gypsum dari plafon Dan satu lagi kayu yang berisi amplas Fungsinya untuk merapikan sambungan list gypsum atau nut di listnya Dan ada dua gergaji Yang besar kita gunakan untuk memotong list gypsum Dan yang kecil untuk memotong papan gypsum bisa juga untuk melubangi Lampu downlight Tim bacor yang sudah dipotong Untuk membuat kompon cornice Dan gergaji ini untuk membuat andang atau stiger Dan gerinda tangan alat untuk memotong besi hollow Tapi jarang digunakan Hanya untuk antisipasi saja Dan kunci ini Ada dua fungsi Satu fungsinya untuk mengencangkan bau gunting Dua fungsinya untuk seliwar gergaji Supaya lebih nyaman digunakan dan tidak menjepit Dan yang satu ini adalah alat untuk mencari Alat pemotong list pivisi Supaya lebih siku dan akurat Dan ini gergaji khusus pemotong list pivisi Dan begini cara pemakaiannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan yang satu ini alat Atau tempat paku skrup saya Yang sering dipertanyakan Dimana tempat skrupnya kok jarang kelihatan Saat memasang plafon Terima kasih sudah menyaksikan video saya Dan mereview alat-alat pertukangan saya Semoga bermanfaat Terima kasih banyak atas dukungannya Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa Terima kasih banyak atas dukungan saya 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 Terima kasih banyak atas dukungan saya